ini hasil potongannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada video kali ini saya akan membuat tutorial bikin pipa rokok ya teman-teman oke saya sudah siapkan alat yaitu gergaji atau gorok katilayu bulung ya saya akan coba bikin bagaimana nanti rasanya airnya sih bagus dan keras oke teman-teman terima kasih hai 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 diegit kayunya sangat padat dan keras sepertinya bagus berpikir pipa ini ini hasil potongannya kalau pipa yang sudah jadi ini katilayu biasa ya teman-teman kalau ini katilayu wulung bagus terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini buat teman-teman yang bikin pipa atau mau bikin pipa dengan alat sederhananya tanpa menggunakan bur kita melobanginnya dengan alat sederhana oke teman-teman ini alat untuk melobangin kita gunakan dengan besi baja ruci sepeda juga bisa dimanfaatin ya teman-teman kita bikin seperti bur mata bur kita ukir sendiri seperti ini teman-teman kita usahakan kalau bisa kita cari hatinya atau jalan untuk mata lubang biar enggak susah ini matanya sudah kelihatan kalau kita ngambil disini ini keras kadang-kadang enggak ketemu ini kan ada matanya saya contohkan lagi nih ini setelah kita lubangin sampai tembus kita baru bikin prosesnya memang butuh ketelitian dan kesabaran ya teman-teman karena bikin pipa dengan alat manual seperti ini tanpa alat bantuan bur itu agak lama oke teman-teman saya ubangin teman-teman ini proses pelubangan ini sudah tembus kita sokok pakai ruji payung ya untuk menentukan apakah benar-benar sudah bolong atau tembus ini sudah tembus teman-teman oke kita tinggal proses pembentukan sesuai motif atau ukuran usahakan kalau pembentukan pipa teman-teman bisa menggunakan golok atau pisau yang tajam ya untuk hasilnya lebih bagus karena sangat penting golok tajam biar hasilnya tidak pecah atau untuk memudahkan proses pembuatan pipa lah oke saya akan membentuk sesuai ukuran yang saya inginkan karena ini lubangnya tidak lurus ya teman-teman ini dari depan disini ketemunya sini agak susah ini tidak center bahasanya atau tidak lurus ini harus mempunyai mempunyai keahlian khusus atau kesabaran supaya jadi atau tidak gagal ya ini seharusnya lubanya disini biar center ini pinggir ketemu pinggir jadi agak susah ya teman-teman oke saya akan mencoba banikan itu selamat menikmati 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 gunakan alat pelindung atau dial teko itu kadang-kadang kita pegang minyak atau karena debu atau poli intinya supaya tidak merasa berdalam karena mempengaruhi rasa ya teman-teman kita akan coba rasanya bagaimana ya teman-teman ini baru jadi teman-teman rasanya lumayan juga oke saya akan tunjukkan hasil koleksi saya ini pipa yang sudah jadi ini semua saya bikin dengan alat sederhana tanpa bantuan bor memang agak sedikit lama ya teman-teman karena kayunya juga keras dan tua saya gunakan kayu-kayu pilihan ya bukan asal-asal kayu ya teman-teman oke teman-teman ya yang mau mengoleksi pipa saya atau mau mencoba hasil karya saya bisa pesen di bawah ini ya di deskripsi ntar saya akan kasih nomor WA nya ya ini sekedar koleksi-koleksi saja ya bagi yang tidak merokok saya anjurkan sebaiknya jangan merokok lah karena merokok itu sendiri kalau menurut saya itu boros ya kembali kepada diri masing-masing lah merokok gak merokok juga kalau udah waktunya kena penyakit ya kena juga ada yang gak merokok penyakitan juga ada tapi langkah baiknya sih jangan merokok lah menjaga kesehatan itu lebih baik oke teman-teman mungkin tutorial bikin pipa pada kesempatan kali ini saya sampai disini dulu siapa tahu dengan video saya ini menambah atau sangat bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana bikin pipa dukung terus channel saya biar channel saya berkembang jangan lupa subscribe share dan like aktifkan lonceng notifikasinya biar mendapatkan video-video terbaru dari saya 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 akhiri sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh